Football Universe Di masa pensiunnya, pemain ini tidak menjadi pelatih atau agen sepak bola, seperti pemain lainnya. Vincent Candela memilih untuk menjadi pengisi suara film Saulin Soccer versi Italia. Kemudian dia suka berkeliling kota Roma dan bertemu dengan anak-anak kecil untuk membagikan hadiah bagi mereka. Pemain yang satu ini adalah legenda AS Roma saat meraih Scudetto yang di masa jayanya memainkan peran penting di sayap kiri AS Roma. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sebelum ke pembahasannya, bagi rekan-rekan yang suka main game, tetapi dapat cuan, silahkan tonton video berikut. Balotelli Aguero I swear, you'll never see anything like this ever again. So watch it. Back, win the back. Miralem Tunic terus UNED. Untuk link, silahkan klik di kolom deskripsi. Terima kasih. Vincent Felipe Antoine Candela Lahir di Bédariux, Prancis Pada 24 Oktober 1973 Candela adalah anak yang sangat senang dengan sepak bola sedari kecil Dan sering bermain bersama teman-temannya di jalanan dekat rumahnya Bakat alami Candela kecil membuatnya mampu menggiring bola dengan cepat Meliuk-liuk di antara teman-temannya Serta mampu menendang bola dengan akurat Di antara anak-anak kecil seusianya, dia yang paling menonjol Dalam skill sepak bola Karena hal ini, maka pada waktu usianya menginjak 17 tahun Candela kemudian mengikuti seleksi di FC Toulouse Waktu itu Candela dianggap belum terlalu dewasa untuk memainkan sepak bola Karena dia terlalu egois di lapangan Bola yang dipegangnya jarang diumpankan ke pemain lain Bahkan sampai di depan gawang Candela sering mencoba melakukan finishing sendiri Karena hal ini dirinya gagal masuk FC Toulouse Dan dia pun mendengarkan apa yang disampaikan saat evaluasi dengan para pelatih FC Toulouse Setahun kemudian, saat berusia 18 tahun Candela kembali melakukan seleksi untuk FC Toulouse Kali ini dia tampil lebih dewasa Dan seringkali mengirimkan umpan-umpan indah kepada rekan-rekannya Permainannya memukau Dan karena itu dia pun diterima masuk FC Toulouse Candela kemudian memulai hari-harinya sebagai pemain profesional di Liga Perancis Selama 4 musim berseragam FC Toulouse Candela tampil di 56 kali pertandingan Dan mampu mencetak 3 gol Umpan-umpan terukurnya sangat membantu para striker FC Toulouse Dan pergerakannya sangat lincah di lini tengah Setelah tampil cukup baik di FC Toulouse Candela kemudian dibeli klub Perancis lainnya Yang bernama IA Duingame Di klub ini, Candela semakin menunjukkan kelasnya Sebagai pemain sayap yang kreatif dan tak kena lelah Selama 2x45 menit, dia akan terus berlari Guna menjalankan perannya saat menyerang maupun bertahan Candela adalah seorang pemain kaki kanan Tetapi sangat suka beroperasi sebagai sayap kiri Pergerakan cut inside-nya sangat sempurna Serta tendangan keras dari luar kotak penalti Membuat Candela sangat spesial Di tahun 1996, Candela bersama IA Guingame Berhasil meraih Inter Toto Cup Selama berseragam IA Guingame Candela tampil di 48 kali pertandingan Dan mencetak 2 gol Pelati legendaris Ice Roma yang bernama Snedek Seman Kemudian mendapat kabar Dari tim scouting Bahwa ada pemuda Perancis Yang sangat lihai di sayap kiri Kebetulan waktu itu Seman sedang mencari Seorang sayap kiri lincah Yang dapat bermain dalam skema andalannya Yaitu 1-3-4-1-2 Seman kemudian meminta dan menonton video Candela di Guingame Dan langsung jatuh hati dengan permainan Candela Pada awal musim 1997-1998 Candela akhirnya dibeli AS Roma Dan hal ini merupakan permulaan bersinarnya karir Candela Jika di sayap kanan AS Roma ada nama besar Marcos Cavu Di sayap kiri AS Roma ada Vincent Candela Kedatangan Cavu dan Candela melengkapi skuad AS Roma tahun 1997 Candela yang beroperasi di sayap kiri Dengan cepat mampu beradaptasi dengan permainan tingkat tinggi Yang disajikan di seri A Liga Italia Candela kini harus bekerja lebih keras Dua kali ketimbang saat dia bermain di Liga Perancis Pemain-pemain yang dihadapi Candela Juga adalah kebanyakan pemain-pemain terbaik dunia Karena waktu itu seri A adalah Liga terbaik dunia Tetapi Candela berhasil menunjukkan permainan yang terus meningkat Dan puncaknya adalah di musim 2000-2001 Di musim ini Candela memainkan peranan penting Untuk mengantarkan AS Roma meraih skudeto bersejarah mereka Candela tampil dalam 33 pertandingan AS Roma Dan dia mampu mengirimkan umpan-umpan cantik Yang memanjakan Totti, Delvecchio, Batigol Untuk membobol gawang lawan-lawan Roma Selain itu kemampuan bertahan Candela sangat teruji di musim ini Gawang AS Roma tercatat hanya sedikit kebobolan Berkat permainan tak kena lelah Yang ditunjukkan dua winger mereka Yaitu Cafu dan Candela Setelah skudeto bersejarah tersebut Candela masih memperkuat AS Roma selama 4 musim lagi Tercatat Candela memperkuat AS Roma selama 8 musim Dan tampil di 210 pertandingan mereka 14 gol Candela torehkan Dan dia juga berhasil membawa AS Roma Menjuarai Supercoppa Italiana 2001 Serta mengantarkan tim ibu kota ini Masuk final Coppa Italia tahun 2003 Musim 2005 Candela memulai pengalaman baru Dengan bergabung bersama salah satu klub Inggris Bolton Wanderers Sayang nasibnya tak seindah seperti saat berada di kota Roma Candela hanya tampil sebanyak 10 pertandingan untuk klub Liga Inggris ini Dia kemudian memilih kembali bermain di Liga Italia Bersama tim Udinese Di Udinese Candela bermain selama semusim Dan tampil di 26 pertandingan mereka Serta mencetak 1 gol Tetapi sekali lagi Candela merasa tidak cocok dengan gaya permainan Udinese Dan dia kemudian memilih untuk kembali hengkang di akhir musim AC Siena menjadi klub terakhir yang dibela Candela selama musim 2006-2007 Setelah itu pada tahun 2007 ini Candela memilih untuk gantung sepatu Untuk tim nasional Perancis Candela pertama kali dipanggil di tahun 1996 Dua tahun kemudian Candela berhasil menembus squad Perancis Yang bermain di Piala Dunia 1998 di negara mereka Waktu itu di posisi Candela masih ada nama besar yang lebih senior Yaitu Bicente Lizarazu Sehingga Candela masih sering duduk di bangku cadangan Meskipun demikian pada Piala Dunia 1998 ini Candela bisa tampil di satu pertandingan Perancis Candela kemudian berhasil mengangkat trofi terbaik dunia ini bersama negaranya Dan merupakan salah satu pencapaian terbaik dalam karir Candela Dua tahun berselang Candela kembali memperkuat Perancis di Euro 2000 Yang diselenggarakan di Belgia dan Belanda Di kejuaraan ini Candela mendapatkan kesempatan bermain sebanyak dua kali Perancis pun dibawanya sampai menembus babak final Dan di final tersebut Perancis sukses kalahkan Italia Candela kembali mengangkat salah satu trofi paling bergensi di dunia Candela masih memperkuat Perancis di Piala Dunia 2002 Yang menjadi turnamen internasional terakhirnya Candela adalah legenda Perancis dan AS Roma karena permainannya yang menawan Pada tahun 2014 Dia kemudian dikukuhkan masuk ke dalam Hall of Fame AS Roma Kini di masa pensiunnya Dia lebih banyak meluangkan waktu Untuk menghibur anak-anak di kota Roma Guna menggapai apa yang mereka cita-citakan Hampir setiap minggu Candela akan berkeliling kota Roma Membuat kejutan Serta membagikan berbagai macam bingkisan untuk anak-anak Roma Vincent Candela akan selalu dikenang Sebagai salah satu sayap kiri terbaik Yang pernah ada untuk AS Roma Terima kasih telah menonton